Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang engkau berikan Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari Terima kasih Tuhan Yesus, amin Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Pelajaran 3 dengan tema Nah anak-anak, apakah kalian pernah melihat orang yang mengidap penyakit kusta atau lepra? Seperti apa ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta? Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang penyakit kusta Nah di pertemuan sebelumnya, ibu telah memberikan tugas kepada kalian Yang telah kalian kerjakan di Google Classroom Nah anak-anak, banyak orang takut tertular jika berada di samping orang yang berpenyakit kusta Apalagi bersalaman dengannya Padahal tidak semua penyakit kusta itu menular Bergantung seberapa parahnya kondisi luka itu Orang yang berpenyakit kusta pada saat ini berbeda dengan orang yang berpenyakit kusta pada zaman Alkitab Dulu, penderita kusta tidak boleh berada Tidak boleh ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat Mereka harus diasingkan dari keluarga dan masyarakat di sekitarnya Nah anak-anak, di beberapa kota sekarang pun masih banyak orang yang kusta berkeliaran di jalan-jalan raya Mereka mengharapkan belas kasihan orang Ada juga yang masih tinggal bersama keluarganya Bidang sedikit juga yang sudah diterima bekerja di bidang pekerjaan Tertentu jika mereka sudah dinyatakan sembuh Nah anak-anak, bagaimana jika yang sakit kusta itu seorang panglima yang berkuasa Akankah pengikutnya tetap menerimanya atau justru meninggalkannya Anak-anak, apakah kalian tahu di dalam Alkitab siapa panglima yang berkuasa yang terkena penyakit kusta? Nah anak-anak, lepra atau kusta adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti pada zaman dahulu Perjancian lama, bahkan hingga zaman Yesus Ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan Bahkan bisa mengakibatkan kematian Tetapi ada juga yang bisa disembuhkan Mereka yang berpenyakit kusta biasanya diusir ke luar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari dunia luar Nah anak-anak, biasanya penderita kusta tinggal di gua-gua dengan keadaan yang sangat memperhatinkan Tidak ada orang yang mau mengurus Apalagi merawat mereka Orang takut mendekati mereka Karena kusta dianggap sebagai penyakit kutukan Nah anak-anak, menurut info kesehatan dari sebuah website Istilah kusta berasal dari bahasa sanskerta Yaitu kusta Yang berarti Perkumpulan gejala-gejala kulit secara umum Nah anak-anak penyakit kusta atau lepra disebut juga Morbus Hansen Sesuai dengan nama yang menemukan hukuman itu Yaitu Lepergeneral Gerhardt Anwer Hansen Pada tahun 1874 Sehingga penyakit ini disebut Morbus Hansen Nah anak-anak, apa saja tanda-tanda penyakit kusta? Tanda-tanda penyakit kusta bermacam-macam Tergantung dari tingkatan atau tipe dari penyakit tersebut Berikut ini adalah tanda-tanda penyakit kusta Pertama Adanya bercak tipis seperti panu pada badan atau tubuh manusia Yang B Pada bercak putih ini awalnya hanya sedikit Tetapi lama-lama semakin melebar dan banyak Yang C Adanya pelebaran syarab Terutama pada syarab Ulnaris, medianus, aulecularis, magnus, serta peroneus Nah yang D Kelenjar keringar kurang kerja Sehingga kulit menjadi tipis dan mengkilat Yang E Adanya bintil-bintil kemerahan Atau yang disebut leproma dan nodul Yang tersebar pada kulit Yang E Rambut alis rontong Yang G Muka berbencol-bencol dan tegang Yang disebut faesleomina atau muka singa Nah anak-anak Dari urayan ini jelas bahwa penyakit kusta tidak bisa dianggap sebagai penyakit yang biasa Nah anak-anak Ini perlu penanganan serius Untuk mendapatkan kesembuhan Penderitaan ini bukan hanya dirasakan oleh penderitaannya Tetapi juga oleh keluarga yang merawatnya Siapakah Naaman Naaman adalah seorang panglima tentara Raja Aram Yang sangat terpandang dan disayang oleh rajanya Karena melalui kepemimpinannya Tentara Aram sering mengalami kemenangan Nah anak-anak orang yang hebat ini Ternyata menderita penyakit kusta Sebagai seorang pemimpin Naaman jelas merasa tersiksa Karena kondisi tubuhnya yang seperti itu Nah anak-anak Disinilah terlihat betapa terbatasnya manusia Walaupun tidak seorang panglima tentara yang hebat Walaupun dia seorang panglima tentara yang hebat Tetapi dia tidak mampu Untuk menyembuhkan penyakitnya Akhirnya Meskipun cara pengobatan yang ditawarkan Elisa Atas petunjuk Allah Dianggap tidak masuk akal Namun justru Cara itulah yang menyembuhkan Naaman Nah anak-anak Kisah Naaman ini Mengingatkan kita Akan berbagai pengalaman Dimana Allah turut bekerja di dalamnya Kadang kita merasa tidak sanggup Mengatasi penyakit Atau masalah kita Namun pada saat mencoba untuk berserah Disitulah kita merasakan pertolongan Allah Nah anak-anak Untuk pertemuan kita hari ini Sampai disini Ibu berdoa dan berharap Kalian selalu sehat dan tetap semangat Meskipun belajar dari rumah saja Nah anak-anak Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita Kita akan menutupnya dengan berdoa Anak-anak Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Engkau telah membimbing kami Sepanjang pembelajaran hari ini Ya Tuhan Terima kasih Atas semua pertolonganmu bagi kami Engkau selalu menyertai Dan menolong kami Ketika kami sehat Atau sakit Gembira Atau sedih Dan dalam setiap keadaan Terima kasih Untuk semua kebaikanmu Dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Anak-anak Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati